itu apa mas? itu apa mas? ini senapan bro? dari mana? paketan dari mas Didi yang ada jadi cipada Bandung Barat dari Bandung kiriman dari Bandung ini keperluannya apa? ini mas Didi ini beli senapanya bukan dari saya tapi mas Didi kenal saya juga dari online pendan aja senapanya ada yang bermasalah saya belum tahu senapanya apa yang pasti bocah bro kemarin cerita saya mas senapan saya ngaca powernya gak karu-karuan dan lain-lain yaudah mas kirim saja ke sini kalau banyak mempercayai saya untuk tukang servisnya padahal di Bandung itu juga banyak tapi namanya juga rezeki juga gak akal mana-mana contohnya ini Bandung kirim ke Jawa Timur Langpongan ya bucah pak bucah pak bucah mas Didi sudah mempercayai saya untuk setting senapanya ini bucah ya bucah apa ini yang pasti ini katanya sudah gak enak lah katanya kurang enak kurang oke akurasinya kurang stabilnya kurang dan lain-lain kemudian telingnya juga telingnya juga katanya ada yang rusak nanti saya coba lagi tes lagi ya kita cek pelan-pelan kalau udah selesai semuanya kita uji ya seperti biasa kenapa dari Bandung yang notabene di Bandung sudah banyak sekali tukang servis tapi mas Didi mempercayai saya untuk mencetik ulang mempercayai ulang ini ada matinya Didi silinder nah ini oke ya oke teman-teman saya cek dulu ya nanti kita misalnya kita apa misalnya kamu udah selesai kita lanjut langsung aja pengujian oke Mas Didi Terima kasih sudah mempercayai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ini senapan restel per ek miripnya bapak Didi Sundar yang ada di Cibadah Bandung Jawa Barat ini dikirim kesini karena ada keluar ceritanya itu kemarin yang video sebelumnya kemarin sudah saya unboxing ya sudah saya jelaskan kenapa jadi ceritanya gini bapak Didi ini nggak kenal sama saya cuman tahu di YouTube saya sering setting 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 dan setting kemudian diri al tidak cedua nah temukan kenapa aku jajan-jajan seperti ini jurinya bapak DT ini guna scowver egg itu ada keluar pertama senapanya tidak stabil akhirnya satu regulinya regulinya kemarin saya bongkar itu ini sudah selesai ya dan akhirnya yang bapak DTnya itu memutuskan saya disuruh setting akhirnya senapanya dikirim ke ramungan ke toko saya nah saya cari tahu penyebab gak akurasinya itu apa penyebab gak stabilnya itu apa satu regulinya regulinya kemarin saya bongkar itu ini sudah selesai ya sudah selesai saya penai regulinya saya bongkar itu di springnya itu apa namanya tarat taratnya nah itu kenapa kok seharusnya seperti itu karena mungkin sering dipompa pakai pompa manual lah untuk teman-teman yang lain saran ya hanya saran aja kalau unitnya senapanya itu sudah regulinya baik regul apapun kalau diusahakan kalau sudah unit sudah reguli itu isi anginnya itu pakai scuba ya teman ini karena apa scuba itu anginnya itu nol persen kandungan air jadi udara kering tidak nah yang bikin di spring itu karat atau ada jamur dan lain-lain sehingga stabilnya itu kurang itu biasanya air yang masuk ke dalam tabung kemudian masuk ke dalam daerah ini ya daerah regul nah itu yang membuat senapan tidak stabil regul tidak stabil nah akhirnya saya ganti masih masih enggak masih enggak bisa stabilnya dapat cuman enggak bisa akurasi saya cek lagi ternyata disini ini main adapter laras ya main adapter laras itu enggak bisa presisi atau anginnya ada yang rogos jadi enggak full dorong mimis dari belakang itu jadi ada yang keluar akhirnya Pak saya tanya dulu saya konfirmasi dulu ke bapak duduknya Pak ini kalau apa ada biarnya dilepas kemudian larasnya ini digubut ulang gimana enggak apa-apa Mas yang penting hasilnya oke ya udah saya akhirnya minta izin dikasih izin ya saya kerjakan saya bongkar ulang saya bongkar ulang saya atas lagi ada yang kurang kurang akhirnya apa untuk laras itu sudah bagus enggak ada enggak ada apa ya enggak ada cacat tapi hasilnya kurang dari 10 shot itu mungkin ada tiga yang pair Saya bongkar lagi dibagian ruang ledak termasuk pair pair valve dan pair hammer Hai dan yang paling penting yang paling vital itu di tepon vilevnya itu saya ada yang saya ngerubah kemudian sudah saya pasang nah sekarang waktunya di operasi biar gak lama-lama biar gak kebanyakan ngomong langsung saja habis ini saya akan di operasi seperti apa hasilnya setelah saya oprek oprek dan dioprek jika teman-teman ingin tahu hasilnya silahkan tonton terus videonya sampai selesai nanti bakal ada uji fps juga jadi uji akurasi setelah uji akurasi selesai akan di uji fpsnya oke jangan lupa saya ingatkan lagi terus dukung channel saya imanela sport cara tekan tombol subscribe like share dan komen agar channelnya semakin berkembang dan saya juga semakin semangat oke langsung saja share di video pengujian akurasinya terima kasih 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 ini misalnya kita matikan dulu ini masih nyala masih berjalan biar enggak dikira tipu-tipu oke mati ya ini senapan milik Bapak Dede Swindar yang ada di Cibadak Bandung Jawa Barat ya saya pakai memang jargoles jarak sasarannya di 35 meter dengan sasaran besi sebesar Rp. 500 dan Rp. 100 kita cek dulu ya perkenannya ya Oke kita cek ya perkenannya ya senapan milik bapak dede suwinder restal hyperic saya pake mimis sirkules 12 screen kita cek oke ini perkenaannya ini sebesar koin 100 rupiah yang pinggir ini juga 100 rupiah kemudian yang tengah ini sebesar koin 500 rupiah disini kita cek fps nya ya fps nya berapa kestabilannya gimana ini tes akurasi menggunakan mimis hercules 13 grand unitnya bapak dede suwinder unit reskal hyperic oke oke teman-teman selanjutnya saya akan mengatas fps menggunakan lumis sirkules berarti sudah abjabresnya sudah keburu madrid langsung saja pakai lumis sirkules ya ini saya kerennya pakai chrono efek air kan untuk petang saat ini 2400 outputnya saya menggunakan 1800 2 ini maksudnya hercules ini paksa santanya ini 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 Hai empat enam empat enam empat dua 642 lagi 642 lagi 642 lagi 046 046 Oh yang terakhir enggak detek ya 046 044 042 cukup-cukup ya ini untuk 10 kali shoot yang satu tadi enggak terdeteksi untuk set pertama sampai 10 itu 46 1046 1046 1042 1042 dan seterusnya untuk rata-ratanya 1044 fps terbesarnya 1046 fps terendahnya 1042 Oke dirasa cukup ya teman-teman sangat stabil udah Oke teman-teman seperti itu tadi hasilnya ya uji akurasi sudah uji fps sudah-sudah kemudian video ini akan saya kirim ke Bapak Deddy Sender selaku pemilik senapan yang ada di Cibadak Bandung penjual berat nanti saya konfirmasi apakah hasilnya sudah memuaskan apakah belum memuaskan jika hasilnya memuaskan senapan akan saya bagi saya kirim saya kembalikan ke dua pemilik senapan kemudian jika Bapak Deddy ini ada yang tidak kuas saya tanyakan yang tidak kuas di bagian mananya akan saya oprik langsung saya penuh lagi sampai sampai meres karena apa Bapak Deddy ini jauh teman-teman dari toko jadi senapan harus bener-bener oke baru saya lepas kalau belum oke di bagian mana belum semakinnya akan saya penuh sampai sampai disini video pengujian akurasi dan lain-lainnya untuk Bapak Deddy yang ada di Cibadak Bandung Jawa Barat saya ucapkan terima kasih sekolah mempercayai saya sebagai tukang servisnya ya jauh jauh-jauh dari sana dikirim ke sini padahal di Bapak Bandung banyak banget toko senapan tukang servis senapan juga banyak namanya juga rezeki apakah kemana-mana jadi saya syukur Alhamdulillah oke oke sampai disini video saya Oh ya saya ingatkan lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terus dukung channel saya Iman Elspot agar semakin maju dan berkembang dengan tekan dengan cara tekan tombol subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat dan ini juga semakin terbang Oke sampai disini salam satu laras dari saya Iman Elspot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati